Paitan dengan review maupun latihan soal dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Renanto ya. Oh iya dan saya juga ingatkan kembali, silakan absen ya, silakan absen pada kode yang sudah saya berikan di kolom chat ya. Silakan absen dulu di sana. Kemarin dengan Pak Re sudah sampai mana? Sampai yang order 1 aja. Order 1 apa? Yang 44. Jadi sudah masuk transfer function ya? Iya Pak. Oke ini ya. Oke jadi bab 4 sama bab 5 ini sama ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana transfer function model itu dan ini untuk case ketika untuk first order maupun second order. Oke sebelumnya hasilkan dulu ya terkait dengan apa yang nantinya sepenuhnya berapa jari di sini. Ber Только di sini. Kalau birthday. Reka dan kecacian parti. Berikan. settling. Oke ya Jadi Dalam Dinamika proses Saudara sudah bisa mempelajari terkait dengan Behavior Dari sebuah Proses ya Behavior ditunjukkan dari Sesuai saudara pelajari di bab 1 Dan Bab 1 dan bab 2 ya Ya bab 2 Ya bab 1 dan bab 2 Behavior dari sebuah proses Itu ditunjukkan dari Permodelan matematik Dari model Matematik Ya Tapi dalam model matematik ini Masih dalam Domain Waktu ya Domain Time Ya Oke Behavior juga Dapat Dapat Ditunjukkan dalam bentuk Istilahnya adalah Transfer function Model Model Ya Di bab 4 Dimana Traverse function model ini Begitu dalam bentuk Domain Laplace Ya Sehingga Dari bab 4 Dari bab 2 Ke bab 4 Saudara butuh yang namanya Transformasi Laplace Ya Bab 3 Ya Jadi Baik itu Model matematik Biasa Domain Waktu yang Saudara pelajari Di bab 2 Maupun dengan Model Transfer function Yang sama-sama Menunjukkan Behavior dari sebuah proses Yang ini diperoleh dari Bentuk Laplace Dari model matematik Yang dihasilkan Di bab 2 Itu sama-sama Menunjukkan Ini Behavior Ya Jadi model Dynamic Sama ya Jadi Traverse function Itu Hanya Bentuk Laplace Dari model matematik Atau pun ODE Ya Ordinary Diversion equation Saudara hasilkan Dari bab 2 Ya Makanya Kenapa Kota kemarin itu Saudara belajar Dari bab 2 Ya Dengan model matematik Kenapa Kok perlu belajar Laplace Karena Tujuan adalah Saudara bisa membuat Transfer function model Oke Sekarang Tanyaannya adalah Kenapa kok perlu Transfer function model Kenapa gak cukup Dalam bentuk Domain waktu saja Ngapain kok Dibentuk dalam Domain Laplace Itu pertanyaannya ya Kenapa kok Kita harus Bentuk Itu dalam bentuk Laplace Nah Karena Bentuk ini Itu lebih Friendly Untuk Komputer Friendly Untuk Komputer Ya Jadi Bentuk ini Lebih mudah Kita olah Dari bentuk Yang domain Waktu Contoh ya Yang awalnya Di bab 2 Saudara Dapatkan ODE Ya Ya Itu bisa kita Rubah Jadi aljabar Dengan Laplace Dengan Laplace Ya Yang ini Susah kita input Susah di input Di komputer Susah Susah komputasinya Kalau ini Dimasukkan ke komputer Itu lebih mudah Ya Jadi Keunggulan Transfer function ini adalah Kita lebih mudah Kalkulasi Untuk di Apa namanya Di komputer Dan juga jelas Perhitungan ini Itu pasti kita lakukan Di komputer Karena dia Merupakan apa Time series ya Waktu yang banyak Dari tan waktu Jadi Gak mungkin kita Kalkulasi ini Secara manual Di kertas Jadi nanti kita pasti Gunakan komputer Untuk itu Oke Mungkin ada pertanyaan Dari bagian ini Yang akan dapat Tanya Jadi Kan di Indahalpro ya Chapter Part pertama Itu adalah Denim dynamic process Baru ini akan Belajar terkait dengan Pengendalian proses Dari dynamic process Agar bisa menentukan Behavior dari Sebuah proses Dapat Dinyatakan dalam Bentuk modal Matematik Biasa yang dalam Bentuk domain waktu Biasanya berupa ODE Berupa persamaan Diferensial biasa Ataupun dapat berupa Bentuk Transfer function Ini sudah bentuk Domain Laplace Oke Ya Dan Model Transfer function ini Lebih disukai Bagi komputer Karena La lebih Serhana bentuknya Lebih bentuk Aljabar Gak bentuk ODE Oke Sudah lagi Tanyakan Kalau gak ada Kita masuk ke Chapter 4 Sesuai dari yang Telah disampaikan Tadi ya Bab 4 Ini sudah nampak ya Ke Apa namanya Bukunya Sudah Oke Ya Oke Jadi kalau Kedera baca Di Apa ini Pengantar Di bab Yang sama Yang saya Sampai tadi ya Di bab 2 dan 3 Sudah belajar Terkait dengan Dynamic model ODE Dan Laplace-nya Ya Bentuk Laplace Dari model Itu dapat disebut sebagai Transfer function Model Ya Kedua Tipe model ini Baik bentuk-bentuk ODE Mau bentuk Transfer function Dapat kita gunakan Untuk menentukan Behavior Dari sebuah Proses setelah Apabila ada Perubahan Pada Variable inputnya Ya Jadi seperti itu Dan Transfer function ini Akan kita bahas terus Sampai di chapter 11 Eh chapter 14 Jadi makanya Kenapa kok Di chapter 14 Penting ya Karena nanti Model Proses Dynamic Process itu Nggak Dinyarakan Dalam Untuk ODE lagi Di sini Nanti sampai Seterusnya Sampai Sampai Di bab 14 Itu dinyatakan Dalam bentuk Transfer function Oke Sebuah Transfer function Ini sebuah Transfer function Itu Biasanya Menggambarkan Hubungan Antara Satu Ya ini Jangan lupa Ini Ini Diperhatikan Satu Variable Output Dan Satu Variable Input Ya Jadi kalau Ada satu Variable Input Dan satu Variable Output Maka akan Dihasilkan Maka Untuk menghubungkannya Perlu satu Transfer function Oke Ya Terus misalnya Ada pertanyaan Bagaimana Apabila ada Sebuah proses Yang Inputnya Satu Tapi outputnya Dua Nah maka Dia perlu Dua transfer function Yang pertama Adalah Menghubungkan Input Dengan Output Satu Yaitu Transfer function Satu Dan Menghubungkan Input Dan Output Dua Yaitu Dengan Transfer function Dua Kita bahas Nanti Kekelihatan Nanti Output Transfer function Itu Oke Kalau ada Dua Transfer Ada Dua Input Satu Output Sama Berarti Ada Perlu Dua Transfer Function Disana Pokoknya Ini adalah Menghubungkan Satu Input Dan Satu Output Oke Input Dapat Dinyatakan Penyebab Output Itu efek Jadi Ya Pokoknya Itulah Cost Ini yang Penyebabnya Jadi kita Rubah Apa Dampaknya Apa Output Oke Contoh Kita Review Dulu Nanti Kita Review 30 Menit Untuk Bab 4 Sampai Kelatihan Soalnya 30 Lagi Langsung Masuk Ke Bab 5 Oke Jadi Ini contoh Sesuai Dengan Yang Setelah Kita Pelajari Di Bab 2 Terkait Dengan Blending System Continuous Ini Volume Konstant Konstant Hold up Fluidnya Konstant Ya Maka Bentuk Dynamicnya Seperti ini Ini adalah Raja Masa Komponen Ya Dari Permodel Yang Kita Kerjakan Di Awal Ya Di Bab 2 Ini Apakah Ada pertanyaan Bisa Ingat Enggak Kira-kira Ini Ini Dapat Ternyata Lihat Di Di Apa Ini Seksen 22 Ya Gambarnya Ini Gambarnya Nah Ini Jadi Dancitas Apa U1 X1 W2 X2 Keluar WX Volumenya Konstant Ya Volumenya Konstant Jadi Gambarnya Seperti Ini Akan Dihasilkan Persamaan Tadi Tadi Nah Seperti Ini Ini Yang Komponen Ini Ya Untuk Volume Konstant Berarti 0 Ya Tinggal DV DX DT Ya Oke Tinggal Dia Menjadi Ini Oke Ya Dimana W1 Sama Dengan W1 Plus W2 Ya Dia Kan Volume Konstant Oke Nah Dari Apa Namanya Persamaan Dynamik Ini Kita Ada Berapa Case Disini Nanti Kita Lihat Case Ya Ini Case I Case 1 Ada Case 2 Ya Ada Case 2 Ya Pertama Adalah Case 1 Case 1 Apa Ya Dari Persamaan Umum Ini Case 1 Adalah Apabila X 1 Itu Bervariasi X 2 Itu Konstant Oke Ya Jadi X 1 Bervariasi X 2 Itu Konstant Floretenya Konstant Jadi W1 W2 W Konstant Ya Jadi Sudah Sudah Bukan Variable Konstant Oke Sehingga Yang perlu Dikasih Garis Itu Adalah Yang Bentuk Variable Jadi Bagaimana Kita Menggambarkan Seperti Ini Oke Ini Saya Tuliskan Seperti Ini Oke Oke Satuskan Dulu Persamaan Dynamic Umumnya Apa Dari Model Dynamic Rho V DX Per DT Sama Dengan W1 X1 Plus W2 X2 Min W X X2 Case 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 1 Jadi W1 W2 W Sudah Konstant Jadi Kita Bukan Variable Sudah Konstant Dan Juga Densitasnya Dan Juga Volume Sudah Konstant Semua Jadi Ini Bukan Variable W W W Ini Bukan Variable Case 1 Ya Apa Tadi Dibilangnya X1 Variable Variasi Ini Berarti Berupa Variable Input Ya X2 Konstant Ya Kalau Konstant Kita Gak Perlu Dia Gak Berubah X Berupa Hasil Dari Respon Mini Kita Ngubah X1 Berubah Sebagai Variable Output Oke Ya Sehingga Di persamaan Ini Maka Kita Tendai Mana Yang Apa Namanya Variable Ya Cuma X1 Dan X Oke Ya Ini cukup Dua Sama ini DX Ini cukup Dua Variable Lainnya Konstant Ya Lainnya Konstant Oke Ini saya Iris Ya Kita Tendai Ini Variable Ini Variable Ini Variable Dx Sama Dx Sama Oke Kemudian Kita Cari Dulu Persamaan Stady Statenya Jadi Stady Statenya Itu Adalah Unsteady State Mungkin Unsteady Kita Tulis ulang Ya Jadi Persamaan Unsteady State Itu Adalah Rho V DX Per DT Sama Dengan Wi X I Plus W2 X2 Min W Kali X Ya Yang Steady State Berarti Berarti Apa Kalau Steady State Enggak Ada Akumulasi Berarti Yang Bagian Ini Sama Dengan 0 Ya Oke Kalau Steady State Variable Itu Berarti Simbol Yang Adalah Dikasih Garis Atasnya Plus W2 X2 Enggak Kasih Garis Kenapa Kan Dia Konstanta Dia Konstanta Enggak Perlu Kita Bedakan Nilainya Sama W Sama X Ini Steady State Maka kita Perlu Substract Ini Persamaan Unsteady State Dan steady State Kita Substract Kita kurangi Jadinya Apa Rho V DX Per DT Kurangi 0 Sama Dengan Ini Jadi Apa W1 Dikali X Min X1 Bar Ini 0 Ini 0 Ini Kurangi W X Min X Bar Oke Kembali Lagi Ke yang PPT Ini Tadi Sama Jadi Jadinya Adalah Seperti Ini Dan Kita Bentuk Dalam Bentuk Deviation Variable Apa Itu Deviation Variable Jadi Tadi Dari Persamaan Unsteady State X Ini Menunjukkan Nilai Asli Jadi Nilai Saat At that Time Saat Nilai Tersebut Steady State Adalah Kondisi Nilai Dimana X Ini Kondisi Steady State Maka Kita Kenalkan Lagi Kita Introduce Disini Deviation Variable Deviation Variable Apa Deviation Variable Misalnya Kalau X Ini X Aksen Sama Dengan X Min X Steady State Berarti Apa Maksudnya Jadi Deviation Variable Ini Adalah Selisih Antara Real Value Dengan Steady State Value Jadi Selisih Terhadap Steady State Ini Adalah Deviation Value Ya Oke Maksudnya Pak ada Pertanyaan Dulu Ingin Bertanya Pak Oke Silahkan Saya Ada Dua Pak Yang Pertama Itu Ini Berarti Karena Si Sebenarnya Tidak Diasumsikan Steady State Atau Unsteady Itu Berarti Dibuat Dua Kesamaan Ketika Unsteady Dan Unsteady Oke Baik Ingat Kita Belajar Di Mata Kuwila Ini Untuknya Untuk Apa Mempelajari Model Dinamik Dan Bagaimana Mengkontrolnya Ya Kalau Proses itu Berjalan Secara Steady State Ya Kita Kita Tidak Perlu Memkontrol Proses Kan Sudah Steady State Tapi Dalam Beberapa Pahal Di Plan Di Pabrik Itu Ada Beberapa Variable Proses Yang Berubah Berubah Terhadap Steady State Maka Yang Dicari Adalah Deviation Deviation Ini Menunjukkan Berapa Nilai Yang Seharusnya Dibandingkan Dengan Steady Jadi Steady Yang Kita Inginkan Yang Supaya Konstan Itu Ini Apabila Ada Perubahan Deviation Menunjukkan Adanya Selisih Terhadap Yang Seharusnya Gimana Mikael Sudah Lengkap Sehingga Kenapa Kita Perlu Meng-substract USS SS Dan SS Oke Baik Pak Sudah Sudah Jadi Fungsinya Untuk Kita Mengukur Dinamik Perubahannya Perubahan Yang Dilihat Apanya Berarti Perubahan Dilihat Berapa Berubah Terhadap Reference Reference Kondisi Steady State Reference Kondisi Steady State Oke Sudah Cukup Ada Lagi Yang Nanyakan Sini Ya Kalau tidak Kita Next Halamannya Jadi Setelah Kedapatkan Pro V DX Per DT Sama Dengan W1 X Min X1 Bar Minus W X Min X Bar Dimana Kita Ganti X1 Gimana Kita Substitusi Jadi X1 Aksen Itu Adalah X Min X 1 Min X Bar X Aksen Itu Adalah X Min X Bar Ya Sehingga Apa Kalau Kita Turun Ini Sehingga Kalau DX Aksen Per DT Ini Turunannya Apa Harusnya DX Per DT Min DX Steady Per DT Steady Steady Itu Tidak Ada Perubahan Waktu Berarti Dia 0 Ya Sehingga Kita Bisa Konsumsikan DX Aksen Per DT Itu Sama Dengan DX Per DT Nah Kita Ganti Persamaan Ini Dengan Persamaan Ini Dengan Situ Sini Masukkan Sini Ini Jadi Rho V DX Aksen Per DT Sama Dengan W1 X1 Aksen Min W X Aksen Oke Kita Lihat Di Apa Namanya Bukunya Sama Ya Sama Ya Nah Ini Jadinya Di Persamaan 46 Oke Ya Di Persamaan 46 Ya Terdapatkan Bentuk Deviation Variable Ya Kemudian kita Laplaskan Ini Mungkin kita Laplaskan Ya Bagaimana Melapaskan Ini Ya Mungkin kita Laplaskan Ini masih Demain Waktu Ya Rho V Kan Dia Nilai Konstanta Ya Maksud Diperhatikan Tulis Angka Saja Laplask Dari Ini Laplask Dari Apa Namanya Turan Apa S FS Ya Jadi S Dikali Ingat Kalau Bentuk Laplask Dia Saran Saya Itu Besar Minus X Ini Ya M W 1 X 1 Aksen Minus W X Aksen Oke Kita Kumpulkan Kita Kumpulkan Yang S Nah ini Initial value nya Berapa X Aksen Ingat Karena dia Deviation Variable Ya Deviation Variable Ya Awalnya T sama dengan 0 Nilai X itu sama dengan Steady state Ya Pasti itu ya Jadi Ketika belum ada perubahan Saat mula-mula X itu sama dengan X aksen Sehingga Ketika T sama dengan 0 Berarti X aksennya berapa? Berapa? Berapa ini? Ini aksennya 0 ya Pak? Betul Ya 0 Karena kenapa 0? Berarti belum ada deviasi Berarti real value ini masih Nilainya masih sama dengan Steady state Ya Maka kita Ini Isinya 0 Ya Isinya 0 Berarti tinggal Apa? Ini Row V Nah kumpulkan yang X dengan X Berarti jadinya apa? Ini plus Berarti Rho S X aksen Plus W X aksen Sama dengan W1 X1 Aksen Sehingga X aksen Per X1 Aksen Adalah Apa? Hmm W1 Per Rho VS Plus W S ini Itu ya Fungsi Apa namanya? Fungsi Apa? S Apa? Variabelnya Laplace Variabel Laplace Oke Oke Sama ya W1 Per Rho VS Plus W Nah ini Itu Kita sebut sebagai Transfer function Ini adalah Transfer function Apa 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 Jadi Tf W1 Per Rho VS Plus W Itu dia bisa Menghubungkan Variabel Input Input X1 Dengan Output X Ya Dalam itu Aksen Diviasi Oke Jadi Satu input Satu output Dihubungkan oleh Satu Transfer function Di sini Ada pertanyaan Ada pertanyaan Di sini Ini ingat ya Dalam bentuk Laplace Jadi ini masih X besar Ini masih X besar Beda Biar Biar Nanti Tidak Bingung Ya Ini dalam bentuk Laplace Oke Oke Nanti kita bisa Mengkira-kira Kalau saya punya Nilai Deviasi X1 Sekian Angka Sekian Ya Sekian Step Dikalikan dengan Transfer function Maka kita dapatkan Bentuk Ininya Aslinya Coba Outputnya Di X yang keluaran Jadi Kalau Konsentrasi Inputnya Berubah Outputnya Bagaimana Dikalikan dengan Transfer function Ini Oke Ya sama ya Jadi Ini ya Jadi transfer function Ini disebut dengan G G Antara exit Dan inlet Composition Ya Jadi Ini Exit Composition Ini inlet Composition Oke Dan juga Transfer function Kita lebih enak Juga Untuk Membuat Dia itu Ke bentuk Yang lebih umum Apa Umumnya Bentuk transfer function Seperti ini K1 Toh S Plus 1 Sehingga Bagaimana Kita Mengerubah Bentuk Ini menjadi K1 Toh S 1 Maka Kita Rubah Berarti Dibagi W Atas Dibagi W Bawah Dibagi W Supaya Bagian Ini Menjadi Sama Dengan 1 Ya Sehingga K1 Nya W1 Per W Tau Nya Rho V Dibagi W Oke Mesti Kita Halo Apakah Dapatkan Di sini Jelas Oke Case 2 Apabila Ini Tadi kan Cuma X1 Yang Bervariasi X1 Dan X2 Yang Bervariasi Oke Ini Saya Langsung Aja Jadi Ini Bentuk Apa Namanya Bentuk Steady Steady Mau Dibahas Sendiri Apa Apa Disa Turunkan Gimana Mau Dibahas Di Bukunya Apa Diturunkan Juga Sama Soalnya Jadi Dari sini Kalau ini Tadi adalah X2 Ikut X2 Ikut Rho V DX Per DT Sama Dengan W1 X1 Plus W2 X2 Min WX Dimana Yang Bervariasi Itu adalah X1 X2 X Ini Input Input Ini Output Ya Output Oke Oke Jadi Kita Tetap Caranya Sama USS Sama USS Sama Steady State Steady State 0 Bar Plus W2 X2 Bar Min WX Bar Kita kurangkan Ini Saya Langsung Dalam Bentuk Itu ya Dalam Bentuk Rho V DX Per DT Sama Dengan W1 X1 Min X1 Bar Plus W2 X2 Ini kan Ini 0 Kalau ini Ada nilainya Plus Dari Min X Min X Par Kita Rubah ke Division Variable Jadi Rho V DX Aksen Per DT Sama Dengan W1 X1 Aksen Plus W2 X2 Aksen Min W X Aksen Kemudian Kita Laplaskan 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 Jadinya Apa Rho V S X Besar Min 0 Jadi 0 Dengan W1 X1 Besar Ini Aksen Aksen Plus W2 Min W X Aksen Besar Oke Sehingga Dia menjadi apa Trapper Function Nah Kalau Gini Berarti Kita Punya 2 Input 1 Output Jadi Input 1 X1 Input 2 X2 Outputnya Itu adalah X Sehingga Rearrange Sehingga Dia Jadi Apa Ini X Aksen Sama Dengan W1 Per Rho VS Plus W X1 Aksen Ya Plus W2 Per Rho VS Plus W X2 Aksen E Jadi Ada 2 Trapper Function Ini TF1 Ini TF2 TF1 Menghubungkan Antara X1 Dan X TF2 Menghubungkan X2 Dengan X Di sini cukup Jelas Kalau digabungkan X berarti Dipengaruhi oleh X1 Dengan Trapper Function Ini Dan X2 Dengan Trapper Function Ini Oke Kita lihat Kembali Ke Bukunya Sama Jadi X Itu Dipengaruhi oleh Trapper Function 1 Ini Dan Trapper Function 2 Ini K1 Tohnya Sama K2 W2 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 Nah Ini bisa Keterusan Oke G1 Ataupun Trapper Function 1 Atau G1 G1 Menghubungkan Antara Output X Dengan Input X1 Yang G2 Transfer Function 2 Menghubungkan Antara Output X Dengan Input X2 Oke Ini Namanya Model First Order Transfer Function Oke Sini Apakah Dapat Tanyaan Bapak Bapak Bingung Gimana Gak apa Kalau bingung Kita Saya ulangi Gak masalah Karena ini Kunci ya Ini nanti Akan diteruskan Selanjutnya Jadi saya harap Padahal sudah Cukup Memuasai Gimana Cukup Jelas Oke Kalau cukup jelas Saya rasa Kita bisa langsung Pindah Ke Example Ini Example Ini langsung Ya Ngerjakan Dari Case I Case yang pertama Yang ditunjukkan Dari persamaan 4 1 Dan 4 2 Yang ini Ya 4 1 Dan 4 2 Ya Dapatnya Ini Dapatnya Yang Ini 49 Ya 49 Dengan Nominal Steady State Jadi W1 Bar Itu 600 W2 Bar Itu 2 Kilogram Ini W2 Konstant Ini Yang X Satu Bar Ini Yang Ini Satu Bar Ini Adalah X2 Karena Konstant Jadi Tidak Berubah Rho Dan V Sekian Hitung X Jadi Kalau Ini Kalau Norminal X Steady State Apa Namanya Steady State Apa Namanya Steady State Menggunakan Persamaan 4 2 Maka Kita Peroleh Ketika Steady State Ketika X X Sekian Maka X Adalah 0,053 Oke Sesuai dengan Apa Persamaan ini Tadi Oke Tanya adalah Apabila Ada Perubahan Jadi Tentukan Ekspresi Responnya X Tapi Ada Perubahan Dari Yang Awalnya Steady State 0,055 Dinaikkan Menjadi 0,075 Pada Saat Itu Tentukan Oke Masih Kita Asumsi Bahwa Awalnya Proses itu Berjalan Saat Steady State Tadi Yang Sebelumnya Ini Kita Hitung Dulu Deviation Deviation Apa Yang Nominal Yang Dirubah Nominal Dirubah Dikurangi Steady State Berarti Ada Selisih Ada Deviasi Ini Ada Deviasi Deviasi Sebesar 0,025 Dalam Bentuk Lapa Siapa Ini Dalam Domain Waktu Berarti Bentuk 0,025 S Maka Responnya Seperti Apa Kita Sudah Punya Modalnya Yaitu Fungsinya Adalah Ini K1 Per S Plus 1 Responnya Atau Apa Namanya Ini Respon Atau Yang Keluaran Itu Tinggal Dikali Dengan Input Di Deviation Berapa Ya Sehingga Dapat Bentuk Ini Seperti Ini Kita Gunakan Tabel 31 Di Inverse Maka Bentuk Deviation Seperti Ini Bentuk Deviation Seperti Ini Bentuk Waktunya Bentuk Deviation Kalau Pengen Bentuk Aslinya Real Value Bukan Deviation Value Ditambah Dengan Steady State Ditambah Dengan Deviation Oke Mesin Apakah Dapat Tanyaan Ini Lebih Enak Jadi Ketika Kita Rubah X1 Dari 0,05 Jadi 0,075 Maka Ada Perubahan Konsentrasi Di Keluarannya Sehingga Ketika Dia Steady Set Baru Berarti Ketika T Sama T T T T T T Maka Nilainya Adalah Ini Ini Ditambah Ini Berarti Nambah 0,07 Bagaimana Cukup Jelas Jadi Keunggulannya Kita Menggunakan Transfer function Ini Lebih Mudah Kita Nggak Usah Menurunkan Banyak Banyak Cukup Memodalkan Transfer function Ini Transfer function Di depan Dari yang Atas Tadi Yang Atas Sini Sudah Tinggal Dikalikan Di Inverse Dapat Model Dapat Model Dynamic Dalam Bentuk Domain Waktu Maupun Bentuk Transfer function Contoh Laplace Oke Ini Ada Satu Ya Cukup Jelas 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 Ya Jelas Terima kasih Terima kasih Pak Laplace Sangat Memudahkan Yang awalnya Kita harus Integral Integral Ini Nggak perlu Integral Sama Sekali Di sini Kita Nggak perlu Integral Sama Sekali Cukup Dengan Aljabar Sudah Cukup Oke Ini Untuk More Complicated Model Jadi Untuk Transfer Vaksin Dari Yang Lebih Kompleks Ini Cederhana Kodin 1 Ini Untuk Yang Lebih Complicated Nah Ini Apa Complicated Di sini Ada Dua ODE Di mana T Temperature Dipengori Oleh T Elektrik Terletrik Yang Dipengori Oleh Key Ini Jadi TE Nya Buka Berubah Ini Juga Variable Derive Derive Transfer Function Jadi Pokoknya Kalau ingin Bikin Transfer Function Itu Harus Dikurangkan Antara Unsteady State Dengan Steady State Dan Dapat Deviation Variable Ini Contohnya First Kita Ini Yang Dari Persamaan Atasnya Ini Kalau Steady State Sama Dengan 0 Ini Kalau Yang Bawahnya Ini Yang Atasnya Ini Yang Bawahnya Dikurangkan Ini Dari Deviation TI Main TI Steady State T Main T Steady State Variable Cuma Dua TI Sama T Tiga Input 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 Variable Satu Dua Tiga Empat Variable Variable Empat Variable Yang Empat Oke Ini Sama Nah Ini Jadi Bentuk Sudah Bentuk Deviation Variable TI Min T Ibar Jadi TI Aksen Ya Kemudian Sama-sama Punya WC Kemudian Di Rearrange Di Rearrange Ini Jadinya TI Aksen Min TI Ya Dibagi WC Semua Bagi WC Ini Tinggal M per W Ini Tinggal Min Satu Ini Tinggal Ini Dibagi WC Yang Bawahnya Dibagi Apa Ini Dibagi HE AE Supaya Tinggal Ini Aja Oke Kemudian kita Laplace Bentuk ODE Ini Kita Laplace Seperti Ini Sudah Diurutkan Sudah Dikumpulkan Sebelah Kiri Sebelah TS TI Aksen Dikumpulkan T Aksen TI Dikumpulkan TE Dikumpulkan Ya Ini Dikumpulkan Dibawa Kiri Dikumpulkan Variable Kirinya Seperti ini Ini Dilaplas Terus Dikumpulkan Semua Nah Ini Dibuat Jabar Kita Bisa Meng S Nah Ini TE Nanti Akan Mensubstitusi Ini Di Atasnya Oke Kita Bisa Mengeliminasi Satu Variable Output Bisa Salah Satu T T T T T T Yang T T Karena T T T T T T T T Jadi Seperti Ini Nah Jadi Order Dua Disini Ya ada S kuadrat jadi ada dua kita hubungkan ini kan T jadi T ini responnya T ini inputnya G ini inputnya jadi transfer funksion satu itu adalah T per T I ini adalah transfer funksion satu oh ini yang G T I per G itu ada transfer funksion satu kita anggap dia T I nya 0 T I nya 0 transfer funksion satu jadi seper WC dibagi ini semua B2 ini B2 ini B1 dikumpulkan G1 supaya enggak kepanjangan yang ini sama ini B2 nya ini ini dapat dituliskan jadi T sama dengan G1 G2 T sama dengan G1 kali G plus G2 kali T I ini adalah bentuk yang lebih sederhana kita enggak perlu integral kan enggak perlu integral sama sekali cukup dengan aljabar saja lebih mudah seperti ini kalau mau dicari responsnya perubahannya G nya berapa maka kita nanti cukup di inverse kan saja dari sini yang point B itu apabila apabila oh MC nya di nol kan ya kita asumsi nol maka tinggal berubah saja dari sini juga MC nya nol berarti B2 nya nol jadinya adalah kalau kita mengabaikan konduktivitas elektrik dan masa pemanas masa elemen pemanas maka jadinya adalah order 1 lebih mudah oke disini apakah ada pertanyaan permisi Pak izin bertanya Pak oke silahkan yang di contoh 4.1 tadi Pak atuh yang awal ini iya yang yang pertama tadi itu di persamaan yang bentar ini belum ke 4.1 Pak ini eksempelnya apa apa di pembahasannya Pak disininya ini kah maksudnya iya agak kebawah lagi 4.1 ini gak sobat eksempel eksempel yang pertama tadi Pak eksempel yang pertama tapi solusinya ini iya tadi tuh ada yang x laplace aksen itu sama dengan yang k k1 per tau s tambah 1 nah ini dikali x1 aksen lagi itu kenapa ya Pak ya kan yang ditanya kan x1 aksennya gitu yang ditanya adalah yang di poin b bukan x1 aksen kan cari itu persamaan respon respon itu apa output output itu yang mana yang x ya dengan perubahan x1 aksen ya gimana yang ini maksudnya berarti mencari respon x1 dari perubahan x1 aksennya gitu ya Pak ya makanya disini dikali x1 aksen s gitu ya jadi kita mau mencari responnya ya responnya itu yang mana output variable ya dengan perubahan input input yang mana x1 aksen nah bagaimana pergerakan respon jika perubahan inputnya sebesar 0,025 per S maka sebenarnya butuh yang namanya transfer function untuk membuat kalau saya kayak kalau kita punya perubahan input sebesar sekian maka nanti pergerakannya itu diatur oleh transfer function ini ya ini sama aja kayak konversinya maksudnya jadi transfer function itu mirip kayak konversinya dari input ke output itu perlu kayak perkalian konversi gimana sudah jelas iya pak makasih pak oke pertama k1 dan taunya dapat dari mana dapat dari yang disini k1 setelah dengan ini dapat dari itu ya generalized form ya jadi bentuk umumnya itu seperti ini tapi aslinya bentuk ini bentuk aslinya dibentuk umumkan seperti ini itu mirip dimiripkan dengan bentuk umumnya sehingga k1 itu sama dengan 21 per W atau sama dengan pro V dibagi W jadi ini bukan baku ya bentuk umumnya baku tapi tergantung dari awalnya yang kayak gimana sehingga nanti kita bisa bentukkan berapa itu k1 nya berapa itu taunya jadi jangan langsung pambil pokoknya k1 adalah ini sama dengan ini tergantung dari ini bentuk awal bagaimana ini hanya bentuk umumnya saja oke sudah lagi yang inginkan kan oke cukup jelas ya oke kalau begitu kita langsung sudah belajar yang agak kompleks ya memang property dari transfer function ya jadi transfer function itu menghubungkan satu variable output biasanya dinyatakan sebagai Y dengan satu variable input jadi Y per U itu sama dengan G G ini ya transfer function ada ordernya ordernya dinyatakan dari penyebutnya ya penyebutnya ini jadi transfer function order 2 maka yang bagian bawah itu pangkat 2 ya dinyatakan dalam penyebutnya nah ini ya jadi kalau ini papertinya ya jadi kalau kalau kita dinyatakan ini dalam bentuk block diagram jadi ke dalam block diagram itu ketika sebuah sinyal atau sebuah variable ini melewati sebuah block sebuah kota block ini biasanya menyatakan tata function maka keluaran sini itu adalah perkalian U jadi kalau kita dinyatakan disini setiap variable yang melewati sebuah block maka dia akan jadi perkalian U1 U1 dikali G1 sama halnya dengan yang di bawah setiap melewati block dia akan dikali U2 kali G2 berarti ditambah menghasilkan Y berarti apa Y itu Y itu adalah U1 dikali G1 atau G1 U G1 kali U variable input 1 ditambah G2 kali U2 ya jadi ini adalah property-property dari function-nya ini bisa dibuat penjumlahan pengurangan ataupun perkalian ini kalau gambar kayak gini berarti Y sama dengan berapa ini G1 U1 plus G2 U2 oke kemudian ini ya order dari pembilang maupun penyebut yang didengar pada equation 440 ini ya jadi M sama N jadi supaya transfer function itu reliable secara fisik jadi maksudnya adalah ini jadi N yang bawah pangkat yang bawah itu harus lebih besar daripada pangkat yang atas ya itu disebut bagi physically reliability condition jadi nyatanya itu ada nyata di dunia nyata itu ada kalau M lebih besar daripada N maka dia jadi unreal jadi gak nyata gak ada di dunia nyata jadi kebanyakan memang nanti bagian bawah itu yang lebih besar dan juga ordeo dari transfer function dinyatakan dari pangkat tertinggi bagian denominator bagian penyebut ini additive property ya penjualan perkalian ya kalau tadi ya Y1 yang tadi G1 kali U1 kalau ini ya ini kalau contoh ini ya jadi kalau Y2 itu sama dengan berarti ini Y1 itu adalah perkalian U kali G1 ya perkalian Y2 adalah G2 kali Y1 sedangkan Y1 ada atas ini G1 kali U jadi G2 satu kali U ya dimasukkan lagi perkalian kalau penjumlahan biasa saja oke oke kemudian ini kita punya problem yang yang ini yang cukup penting ini ya jadi linearisasi dari non-linear model kenapa kita perlu linearisasi dari non-linear model oke ini ini kita akan nilai contohnya disini ya eksempelnya nah ini ya ini semisal saya punya model dinamik seperti ini A D H berdiri sama dengan Q I min C V akar H ini untuk ketinggian untuk ketinggian tinggian level liquid dimana H aksen adalah H min k bar di aksen sama dengan Q min k bar bagaimana membuat aksennya kan susah contoh kenapa susah ini saya kasih contohnya ini ya ini untuk yang model non-linear saya punya model dinamik A D H per D T sama dengan Q I min C V akar H ya dimana yang variabelnya itu berupa apa saja yang variabel adalah H dan Q yang variabel adalah H dan Q jadi ini variabel ini variabel A C V konstantar maka persamaan unsteady state nya apa A D H per D T sama dengan Q I min C V akar H steady state nya apa 0 sama dengan Q I akbar min C V akar H bar kita kurangkan ya kita kurangkan A D H per D T sama dengan Q I min kib i bar ya min nah ini ini susah C V sama dengan akar H min akar H bar dia karena dia non-linear karena dia kan non-pangkat jadi ini kalau pangkat 1 kan linear kalau dia non-linear pangkat apa ini 0,5 padahal division nya ditunjukkan dalam linear apa division nya kan kie aksen kie i aksen kita nama dengan kie min kie i bar H aksen nama dengan H min H bar nah ini gak bisa dipakai maka kita perlu yang namanya linearisasi supaya ini bisa dipakai maka kita perlu linearisasi bagaimana cara kita melakukan linearisasi ini nah ini caranya maka kita dapat nyatakan persamaan yang non-linear tadi ya sama dengan apa ini yang non-linear ini kita dapat tentu linearisasi sebagai ini ya yang steady state plus diturunkan parsial terhadap Y dengan mengasukkan nilai Y dan U steady state plus plus ini contohnya bagaimana kita masukkan disini dan bersamanya ini kita linearisasi A D H D T E E ini terus sudah bagi A semuanya C per A Ki Min CV per A Akar atau H pangkat U ini yang mana U nya yang mana Ki Y nya yang mana H Maka sesuai rumus tadi Sesuai rumus yang ini tadi Maka dapat kita Anggap bagi ini Steady state plus Kita turunkan dulu ya DV DF tadi ini F nya ya Ini adalah F U Y Kita cari dulu DF Per DY Dengan U bar Y bar Oke Ditulukan terhadap Y Ini dianggap konstanta Berarti tidak ada punya Y Berarti dia 0 Berarti tinggal apa Min 0,5 CV A Ya Depan kan ya H pangkat Min 0,5 Jadi Steady state Bar Oke berarti Maka saya tuliskan Kembali ya Min 0,5 CV Per A Per Akar H Steady state Oke ini untuk DV Ini untuk DF Per DU nya Ya Ini hilang Berarti tinggal apa Jadi tinggal ini Ditulukan terhadap U Satu Berarti seperti A Ya Maka Dia menjadi Ini Oh Dikali ya Dikali Y Min Y Bar Berarti Bentuk Linearisasinya Ya Seperti ini Jadi kan bentuk Linearisasinya adalah ini F U Y U Dapat Dilerisasi Menjadi F U Steady state Ya Plus D F Per D Y Saat U Y Steady state Dikali Y Min Y Apa Y Y Bar Plus D F Per DU Saat U Y Steady state U Min U Bar Sama Nggak Oke Nanti Nggak masukkan lagi Punya ya Ya Initial value Steady state Biasanya 0 Nilainya Nggak Masa Ini 0 Berarti Sama dengan D F U Y Sama dengan Min 0 Plus Ini Ngambil disini Ya Ini Min 0,5 CVA Min 0,5 CVA Per Habar Ini konstanta ya Ini udah konstanta Dikali H Min H Bar Ya Ditambah Seper A Dikali Ki I Min Ki I Bar Oke Ini sudah Bala bentuk D H Aksen D H Per DT D H Per DT Nah Ini Bila Linier Ini Ini Sudah Bentuk Linier D D H Aksen Per DT Sama dengan Min 0,5 CV Per A Agar H Ini konstant Ini Ini Konstant H Aksen Plus Per A Ki Aksen Oke Ini sudah Linier Jadi Bisa diselesaikan Jadi Linier Linier Ini penting Disini Seperti Ini Jadi Sama ya Jadi Ini CV Per Dua Akar Hanya Di bawah 0,5 Per Dua Sama Ini Yang Di Sama R Oke Ya Ini Yang awalnya Non-linear Dapat Jadi Linear Oke Maksudnya Apakah Dapatnya Linear Bagaimana Bagaimana Bisa Mendapatkan Ini Ini Ya General Prosedur Dari Kita Mendevelop Membuat Mencari Trafform Model Pertama Dari Dynamic Process Model Bentuk ODE Jadi Ini Bagua Ya Kemudian Pertama Adalah Ini Mencari Nilai Steady State Ya Dan Derivatif Dari State State Itu Sama Dengan 0 Oke ODE Kita Cek Dulu Apakah Linear Apakah Tidak Linear Kalau Linear Langsung Dikurangkan Disubstrak Kurangkan Antara Steady State Dan Unsteady State Dan Dapatkan Dan Masukkan Deviation Variable Kalau Non-linear Ya Pakai tadi Pakai ini Tailor Expansion Untuk Linearisasi Tailor Series Ya Oke Dan Express Model Dalam Bentuk Deviation Variable Dilaplaskan Ya Dengan Initial Condition Zero Karena Sudah Deviation Variable Dan Secara Aljabar Dieliminasi Dikumpulkan Output Sama Input Set All Input To Zero Kecuali Dari Yang Deside Input Maka Saudara Akan Dapatkan Transfer Function Satu Jadi Kalau Dari Transfer Function Satu Itu Input Yang Tidak Berhubungan Dengan Transfer Function Satu Di Nol Kan Ya Contoh Kayak Ini Tadi Nah Ini Ini G1 Ini G2 Maka G1 Adalah Kita Anggap X2 Nya 0 Berarti Adalah G1 Sama Dengan X Per X1 Sekian G2 Sama Dengan Sekian Oke Sini Ada Pertanyaan Harapannya Dari Bub Ini Bisa Membuat Nanggungan Gain Process Jadi Transfer Function Yang Di Bub 4 Ini Akan Digunakan Di Bub Selanjutnya Sebagai Gain Process Atau Transfer Function Process Karena Diturunkan Dari Process Gimana Sudah Bisa Membuat Function Pak Izin Bertanya Untuk Yang Yang Membuatan Transfer Function Yang Di Itu Ada Yang Repeat For Other Output Itu Batasannya Dimana Itu Ada Result Oke Siap Oke Misalkan Gini Saya Punya Gini X Aksen G1 X1 Aksen Plus G2 Plus X2 Aksen Gini Misalnya S2 Sudah Bentuk Laplace Sudah Bentuk Aljabat For Other Input Maksudnya Gini Kalau Kita Mau cari G1 Berapa Itu Kita Anggap Bukan Bukan Gini Bukan Di X X Aksen Minus G2 X2 Aksen Per X1 Bukan Gini Ini Salah Kita Anggap Yang ini 0 Jadi Ini Salah Kalau Kalau Dapatkan G2 Itu Salah Yang bener Adalah Kita Anggap X2 Itu 0 Sehingga G1 Cukup Sama Dengan X Per X1 G2 Itu Bukan Ini Bukan Ini Bukan Bukan X Aksen Min G1 X1 Aksen Per X2 Ini Bukan Ini Salah Yang bener Adalah G2 Adalah X Aksen Per Per X2 Gitu Maksudnya Diripik Gitu Maksudnya Ya Sudah Nanggap Mas Berlian Sudah Oke Jadi Emang Satu Transfer Function Menghubungkan Satu Input Input Di bagian Penyebut Dan Satu Output Di bagian Atas Ya Per Satu Function Oke Ini Kalau Output Lebih Dari Dua Jadi Kalau Ini Kebetulan Output Cuma Satu Input Ada Dua Kalau Output Ada Dua Maka Dibentuk Dua Ada Ki Aksen Dengan G1 Nah Ini Kalau Gini Output Dua Berarti Diulang Lagi Per Output Sendiri Gimana Mas Kalian Sudah Nanggap Sudah Paham Sudah Lagi Yang Nanya Okay Kalau Gitu Ini Saya Kasih Itu Latihan Untuk Beberapa Ini Nanti Berlatihan Bagaimana Caranya Untuk Yang Edisi 4 Membuat Transfer Function Dan Membuat Transfer Function Dari Persamaan Yang Non Linear 1 2 3 1 2 2 2 3 5 5 oke silahkan kerjakan ya 4 2 kemudian 4 2 4 5 terus 48 ini non-linear oke 3 soal saja ya jadi 4 2 4 5 dan 4 8 oke mp silahkan di cek di classroom ya nanti kita bahas untuk menunggu depan jadi apakah kita bisa membuat itu apa enggak oke kita lanjut ke bab 5 ya bab 5 ini mempelajari yang kalau di bab 4 bagaimana membuat transfer function ya jadi kalau bab 5 ini jika saya punya first order transfer function ataupun second order transfer function saya berikan berbagai macam jenis input ada input step ada input ram ada input dan bagaimana responnya kayak gitu ya jadi jadi respon dari first order proses ini adalah proses yang memiliki transfer function yang ordernya 1 ordernya 1 second order process yang memiliki transfer function yang transfer functionnya order 2 oke sebelum itu kita bahas dulu input macam-macam input karena untuk kalau kita mau mencari respon itu tergantung dari inputnya ya respon tergantung dari inputnya maka kita harus pelajari dulu apa saja macam-macam input gitu input itu apa input itu yang dimasukkan dalam proses ya kalau tadi misalkan konsolasi saya ubah ataupun pemanas saya ubah itu adalah perubahan input ya perubahan input itu macam-macam ya yang pertama adalah step input ini yang sering saudara ketemui itu ya apa itu step input kayak gini misal saudara punya AC ya awalnya saudara set suhunya 20 derajat celcius secara langsung saya ubah stepnya set pointnya saya ubah sebesar berapa 16 16 derajat celcius maka dia serbanya langsung step ya langsung jadi dalam bentuk 0 sebesar M M ini sebesar M M ini berapa terserah 1, 2, 3, 5, 1,5 ya ini adalah dirubah sudden change dengan sebesar nilai M jadi saat awalnya dia gak ada perubahan saat T lebih positif itu ada nilai sebesar M perubahan M sehingga bentuk Laplace adalah M per S ya ini untuk step input kalau kalau RAM input berarti apa perubahannya berupa linier berupa garis linier ya dimana ada A kali T dia seiring berjalannya waktu U U ini nilainya U ini makin besar jadi dia makin berubah makin besar contoh tadi kalau tadi kan saudara ingin diinginkan dari 20 ke 16 langsung kalau ini diatur dulu saya pengen per 2 menit turun 1 derajat nah itu adalah perubahan RAM jadi setelah 2 menit 19 setelah 2 menit di set 18 Celsius nah kayak gitu itu adalah RAM input kemudian ini rectangular pulse itu dia ada naik pada saat titik tertentu kemudian kembali lagi ke titik awal itu rectangular di kotak kalau saya gambarkan ini kayak gini jadi kalau digambarkan ini adalah nilai U ini adalah nilai T ini untuk rectangular dia langsung nah dari sini dia H kemudian dia turun lagi di sini saat dia TW itu dia nol lagi ya ini untuk rectangular pulse oke ini beberapa contohnya dan juga ada kombinasi kadang-kadang kabungan antara step input dan rectangular pulse ya jadi digabung ini ada step input ini RAM input saya merkembang push ada yang namanya nah ini intinya adalah jarak-jarak dengan apa kemiringan yang sama itu setara dengan apa ini apa namanya sudah sudah saya pelajari sebelumnya ini namanya sinusoidal input kalau sinusoidal input berupa grafik sinus ya berupa grafik sinus dia osilasi ya ada osilasi disini ya dimana kalau ini sinusoidal input ya kita punya osilasi disini jadi ini berupa U T ini sebesar segini ya gini-gini ini ada nilai A ini adalah nilai min A selain amplitude ya disini ada nilai apa sadangan apa P E2P 2P eh sorry ini P ini 2P ini 2P ya berarti ini omega T ini dalamnya frekuensi ya 2P 2P F kali T kedua omega itu kecepatan sudut ini bentuk laplasnya kayak gini ya ada di tabel ya di tabel nah yang pertama adalah respons respons dari first order proses apa itu first order proses proses yang bentuknya adalah K atau S plus 1 adalah first order ya jadi bagian penyebutnya S nya itu pangkat 1 ya S nya pangkat 1 nah bagaimana responsnya ya jadi apabila saya punya proses yang order 1 yaitu K proto S plus 1 saya kenakan sebuah step input maka akan diajikan namanya step response ya saya karenakan proses first order ini ya dengan step input besar M ya maka bentuk laplace adalah M per S maka U ini adalah M per S berarti Y sama dengan ini dikali US ya jadi seperti ini ini adalah bentuk respon bentuk laplace nah kalau kita inverse kita inverse ke bentuk domain waktu ya maka responnya seperti ini ya ini seperti ini dia seperti ini ini kalau bagi KN ya KN pas N N oke ya ini apa namanya kalau rem response ya ini rem response jadi apabila dari tadi apa dari perform function yang tadi yang first order tadi saya kenakan input dalam bentuk rem response dengan A kali T bentuk lapasnya itu A kali S kuadrat ini jadi kan apa namanya rem tadi kan apa UT nya itu adalah A kali T bentuk lapasnya apa A per S kuadrat ya maka ini keren tahu ya Y per U nya dengan K tau S plus 1 maka responnya adalah Y S nya K ini dikali U berarti apa K per tau S plus 1 dikali A per S kuadrat ya ini ya jadinya 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 ini kalau kita kurvakan itu kalau kita rubah dari domain lap kelas ke domain ke domain waktu sudah ada sudah ada rumusnya langsung jadinya seperti ini ya jadinya seperti ini dan kalau kita kurvakan yang lurus-lurus ini adalah kurva UT yang melengkung ini adalah kurva YT ya tapi ini dalam bentuk per KA ya jadi ini memang agak ribet ya karena skalanya supaya lebih mudah ini sih lebih mudah digambarkan tapi perlu mengolah dulu kalau mau baca ini jadi kenapa maksudnya dibagi A intinya adalah menunjukkan dia linier jadi kan karena gini harusnya kan UT itu kan dengan apa A dikali T kan ya kalau saya bagi UT ini per A maka dia jadinya adalah T muncul dia linier jadi kan dia poinnya sama di Tau sama dengan Tau di 2 Tau sama dengan 2 Tau tunjukkan dia nilainya ini untuk inputnya jadi kalau outputnya tadi kan ini untuk outputnya jadi kan ini nah ini dibagi KA ya jadinya apa kalau dibagi KA jadi kan Y per T nya Y per T kalau dibagi KA jadinya apa Tau E min T per Tau min 1 plus T ya ini Tau nah kalau saya masukkan nilai 0 dapet disini ya ini aku bisa seperti ini kalau kita merangkata ingga sama dengan liniernya disini ya plus ini ini min 1 kalau dia min T hingga kalau dia tahingga berarti 0 ya berarti ini min kalau dia ada selesai 1 tau min T ya kalau dia T nya dia tahingga maka ada berapa nilai Y nya Y per KA nya kalau ini 3T ya jadi 1 2T ya 4T jadi 3T jadi 1 jadi seperti itu itu response jadi response adalah ketika transfer function digalikan input jadinya output atau response oke oke supaya gak terlalu banyak ya mungkin ini dulu aja nanti silahkan sudah latihan dari soal tadi ya ini ya soalnya tadi 42 kemudian 45 dan 48 yang 48 ini pakai linearisasi ya karena ini non-linear ya pangkat 1,5 ini sebenarnya perlu linearisasi oke apakah ada pertanyaan disini kalau tidak ada mungkin saya cukupkan kelas pada pagi hari ini ya jadi jangan lupa di cek kelas roomnya oke kalau gitu demikian semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih pak selamat menikmati